Badan sudah macam gentong ini macam ah Bos sawit mana yang mau loh Lu bilang gua macam gentong Lu punya kepala bota macam lanci ya wang Macam lanci ya Hai guys selamat datang kembali di channel kesayangan kalian Apalagi kalau dengan channel 7 yang Kemarin dunia pertiktokan lagi di ini ya Lagi gempar ya Karena ada Murtega Murtega kena kasus penistaan agama Terus Hansen kemarin kena Klarifikasi ya Karena apa? Karena dia katanya dulu pernah menipu ya Katanya ya Dia itu intinya marketing sebuah sekuritas Dan nasabahnya ada yang merasa tertipu Dan nampak rame juga di tiktok ya Cuma udah selesai lah Udah clear lah itu masa lalu Biarlah masa lalu ya Halo teman-teman saya Hansen Fendi Agus Sebelumnya saya ingin meminta maaf Atas kegaduhan yang terjadi pada belakangan ini Pertama-tama saya ingin menjelaskan kronologi Kronologi saya yang gak usah saya sebut nalanya Menawarkan mama saya Bahwa saya bekerja disitu Kalau mama saya masuk jadi nasabah Saya bisa dapat penghasilan Dan komisi 5 jutaan Wah lumayan tuh cu Akhirnya mama dan saya seluruh saya untuk kerja di kantor Pialang tersebut Dan saat saya bekerja disitu Saya hanya melakukan yang terbaik untuk perusahaan Dan mengikuti sesuai arahan manajer saya Pada saat itu keputusan closing semua dilakukan oleh manajer saya Dan dua tahun yang lalu Saya juga sudah berhenti dari kantor Pialang tersebut Karena saya pikir pekerjaan itu terlalu beresiko untuk saya Dan pihak V adalah benar merupakan kerabat saya Dan tidak mungkin saya ada niat untuk menjerumuskan Ataupun menipu kerabat saya sendiri Perlu diketahui juga pada saat kasus ini berjalan Uang investasi dari mama saya dan abang saya sebesar 250 juta juga ikut rugi Jir rugi cu Dan kasus ini juga sebaliknya Pernah kaya dia cu Dan kasusnya itu sudah ditutup Karena waktu itu pihak kami dinyatakan tidak bersalah Dan saya juga sudah mengikuti proses hukum yang berlaku Dan bersedia untuk membantu jika memang diperlukan Ya intinya saya meminta maaf sebesar-besarnya Kepada pihak yang merasa dirugikan Atas kelalaian saya Sekali lagi saya tidak terafiliasi dari PT tersebut Ataupun owner PT tersebut Dan saya juga tidak ada Jadi memang gitu cu Gue kan dulu juga pernah kerja di Pialang perusahaan gini ya Forek-forek gitu Emang kita tuh disuruh ngerekrut orang-orang terdekat kita Untungnya waktu itu gue masih orang gak punya Intinya waktu itu Pertua gue gak punya uang sebanyak itu Untuk ikut forek-forek kayak gitu Itu bahaya guys Makanya kalau kalian yang kerja di forek-forek Kalau kalian disuruh merekrut orang-orang terdekat kalian Saran gue jangan mau sih Soalnya apa Uang forek itu Memang kegiatan trading forek itu legal ya Cuma uang dari forek itu biasanya Gimana nyebutnya ya Uang panas gitu loh cuy Itu resiko ruginya juga besar Soalnya yang mainin juga orang-orang kayak kita Yang cuma di training berapa hari aja Berapa minggu aja udah disuruh megang suatu akun Untuk trading cuy Tradingin aku nasabah Makanya Menurut gue jangan sih Jangan mau kalau disuruh ngajak orang tua lo Kerabat lo Untuk jadi nasabah lo Karena takutnya apa Nanti ngerusak hubungan kalian cuy Ingat hubungan keluarga Hubungan kekerabat Hubungan kemana aja deh Ke temen itu lebih penting daripada uang cuy Emang bahaya Dulu gue juga pernah jadi Kayak Vincent Agus ini Ya sama Manager gue juga ngomong Disuruh ngerekrut om gue Kayak apa gitu Emang waktu itu gue juga mau Ndeketin om gue Orang tua gue Cuma ya enggak Yang untungnya Tuhan tidak membiarkan gue Untuk sampai ke sana Untungnya gak masuk ya Dan juga Korban dari trading ini Juga gak bisa mempermasalahkan tradingnya Karena saat mereka ngasih uangnya Saat setor itu juga sudah ada Hukum-hukum yang ditandatangani Dimana tidak bisa menggugat Si yang ngajak dia untuk join Forex ini Makanya hati-hati lagi Saat kalian memilih Investasi yang bener yang mana Oke kita langsung masuk ke pembahasannya Kita langsung lihat video-video dia cuy Dia lagi sering bikin POV-POV gini cuy POV orang kaya Anjay Kenapa kaya javan ikus-javan ikus Gini guru bahasa inggrisnya cuy Jambangnya cuy Anjir Anjir 500 juta jadi guru bahasa inggris Gue langsung les di kumon Langsung ambil lisens gue Anjir sumpah nih 500 Jangan 500 juta deh 10 persennya ada 50 juta Sebulan aja gue mau jadi guru bahasa inggris 100 juta pak Satu M boleh kah? Boleh Lunjang anjing Untuk maisan mah Berapapun akan saya keluar Gue kira dia bakal kayak kaget gitu Ternyata minta lebih cuy Kan pak Kamsahamidah Kamsahamidah Mulai hari ini saya akan bimbing anak bapak ya Halo What's your name? Hah? Hmm Saya umur 25 tahun What's your name 25 tahun? Betul ya Bapaknya kaya kok bodoh ya? What's your name? Itu artinya Nama kamu siapa? Hah 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 Ya begitulah pak anak saya Mohon dikubin Kok bisa papanya sekaya ini Anaknya goblok ya? Orang miskin dan Cina asli Ketika ajarin anaknya bahasa inggris Wah Lu orang sudah di ausi 4 tahun kan? Mending lu ajarin anak oek bahasa inggris loh Dia bodoh betul lah Kalau bahasa inggris Hah It's okay ya Saya di ausi sudah 4 tahun Memang sudah sangat lancar Bahasa inggris lah Hansel lah Lu benar-benar mau belajarkah? Iya cek Hansel mau belajarlah Hah Oh oke oke Sekarang lu tanya lo Mau nanya apa bahasa inggris lah Dok Dok itu apa lo? Dok Dok Anjing Dok itu artinya anjing lo Kalau fuck you artinya apa lo? Hey What the fuck Kenapa dari banyak kosa kata bahasa inggris yang ditanyakin harus fuck you? Kok afung? Botak stupid lah So stupid bodoh betul lah Fuck you itu buat orang marah punya lo You jangan pakai itu lah Talak bagus lah Kalau what itu artinya apa lo? Apa? Kalau what itu artinya apa lo? Aku tak tau ah Makanya What itu apa lo? Itu bukan I tau ah You nanya ayah What itu artinya apa? Eh Eh gimana yang jelasinya ya? Caw nih malah Caw nih malah Betul lah Anak oe tanya sama lu lo Lu malah tanya balik ah What the fuck Caw sih deh Bukan nanya balik lo What itu memang Artinya apa gitu loh Eh gimana sih jelasinya? Gue juga bingung Gimana yang jelasinya ya? What Artinya what apa Eh Anjir susah banget ya jelasinya ternyata ya cuy Gak gampang ternyata jadi guru Loh Oe sama anak oe yang nanya lo What itu apa lo? What the fuck Botak stupid What you talking about ah What itu artinya apa lo? Malah nanya balik oe Caw nih malah What the fuck You hit my face again ah Oe tanya lagi lo What itu apa lo? Caw jibe Caw jibe Ini malah jadi pertengkar gara-gara awat cuy Caw jibe itu artinya apa? Iya apa ya? Caw bau cibi Bau Caw cibi Gue aja yang ada cinanya dikit juga baru tau Caw cibi itu artinya bau Lebih kasar umpatan bahasa Cina ternyata Daripada bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya Biasanya kalau umpatan bahasa Indonesia itu cuma Nyeh 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 Tok gitu loh Kalau umpatan bahasa Cina ternyata ada baunya juga Bayangin cok Bauunya loh Haa Iya pak Kemarin saya juga sudah transfer 500 juta Kita lihat saja keputusannya Rokoknya mau dijual apa enggak Haa Haa Ya begitulah pak Kita doakan saja Semoga berjalan lancar ya Haa Amin 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 Haa Ya sudah pak Ayo Rokok dulu Santai Haa Iya Boleh minta satu gak pak rokoknya Haa Ayo Haa Oh my son Minta rokok dia Haa 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 Bapak ini Ambil-ambil Jangankan rokok pak Pabriknya Saya kasih Saya juga mau berteman dengan bapak ya Haa Bapak mah bisa aja Tapi kalau bapak mau kasih pabriknya Dengan serang hati saya Haa 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 Terima kasih, terima kasih Rokoknya tembus ngelewati jambangnya Tidak, Kak Iya loh, itu anak, Oe Dua jam kemudian Minta satu lagi Rokok di Indonesia, very nice Gue minta satu lagi, ya Baru pulang dari Ausia Oe, pikir makin kaya Lupanya masih miskin ini macam What the fuck, chao jibe Kenapa kamu ngomong gitu, ah Lo orang tanya kenapa Lo dari tadi minta lo ke Oe terus, no Oe baru rokok satu Oe sudah isap tiga Jir gimana rokok satu ya, dua jam Hemat banget bapaknya, cu Gimana gak habis-habis satu rokok dua jam ya Gaknya isap Dimatiin lagi paling ya Kok bisa Ini namanya bukan minta lagi, loh Ini namanya lampu sudah You memang benar-benar pelit, ah Sudah botak masih pelit, ah Ya sudah Tidak jadi Marah, marah, marah Marah, cu Marah, cu Marah, cu Marah, cu Marah Kayaknya Padahal mereka gak akur kenapa main lagi ke rumah Main lagi ke rumahnya Yang dari Ausie Setiap ending videonya selalu dipukul Muka nya anjir Ya begitulah nak Jadi waktu itu daddy ketemu sama Mami kamu itu Pas muda masih kerja itu Ya mamnya Mamanya kok gini cuk pake handuk Ketemu sama daddy itu pas masih kerja di perusahaan Oh Emang perusahaan apa deh Perusahaan apa ya dulu Kok bisa lupa Perusahaan Chaunima Perusahaan Chaunima waktu itu Perusahaan Chaunima berarti perusahaan bau Kok bisa nama perusahaan bau Lancio gue gak tau cu Chaunima kan Lancio Lancio itu artinya Nanti dolar kuning Jadi jatuh cinta saat masih kerja Cinta lokasi Orang miskinnya Cina Itu macam loh Zaman dulu Papa ketemu sama lu punya mama itu di pasar loh Di pasar Papa lagi jual kangkung punya Benarkah ma Ketemu di pasar Kenapa mamanya kayak barong say Mohon maaf Serem banget anjir Kok bisa kayak barong say gini Sial Sial betul Memang dulu yang suka duluan siapa loh Sudah jelas lu punya mama suka duluan bunya loh Dulu waktu muda Papa ini ganteng betul lah Walau botak jago kungfu bunya loh Jir Di roasting istri sendiri njir Ngomong sekali lagi loh Botak miskin Lu memang istri chaun Kalau talak ada oe Lu orang sampai sekarang belum nikah-nikah loh Jir Kenapa ya emosian banget Kalau gue talak milih lu orang Banyak bos-bos sawit mau sama gua loh Anjay Ha 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 Bos sawit ah Wala weh Lu memang dari dulu suka hal lu bunya loh Imajinasi bunya loh Badan sudah macam gentong ini macam ah Bos sawit mana yang mau loh Lu bilang gua macam gentong Lu punya kepala botak macam lanjiah wang Macam lanjiah Ha 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 Lu orang memang istri chaun nih ma Tak ada lispe punya Lispe lo punya lanjiah wang Pasu suami ini macam mana perlu lispe lo Ha le caun nih mala Le caun nih mala niño Ni bapak-bapak botak dari tadi Bapak-bapak cina botak ni dari tadi Kenapa berantem mulu dah endingnya Istrinya di berantemin Temenya Darwi Ausie di berantemin Ya Emang gitu ya guys ya Emang ekonomi menentukan Sebuah keharmonisan rumah tangga Ternyata ya Pesannya itu sepertinya yang mau disampaikan Bang Hansen Oke oke guys Semoga kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa di follow akun Hansen Jangan lupa juga di follow akun Steven yang Gue sayang sama kalian And ciao nih man